Terima kasih. Kenapa handphonenya dong Pak? Handphonenya aja Pak. Paling kanan nih. Napa sini Napa. Memposting berita mengenai anaknya Mbak Napa. Nah kemudian banyak komentar-komentar yang bersifat negatif atau menganggar kesusilaan yang ditujukan kepada anaknya Mbak Napa dan juga kepada Mbak Napa secara pribadi. Nah selain itu Mbak Napa juga dalam akun Instagramnya menerima pesan, pesan pribadi atau direct message dari seseorang dengan menggunakan akun ya, menggunakan akun adsofianyahya129, ada akun lain yaitu Hasan Haris yang kemudian secara direct message mengirimkan pesan melalui Instagram ke Instagramnya Mbak Napa yang kemudian isi dari pesan tersebut mengandung kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan atau tidak senonoh atau tidak pantas. Selain itu juga ada gambar-gambar yang dikirimkan ke Instagramnya Mbak Napa yang juga berkonten pornografi. Nah dari laporan itu kemudian kita dari pihak kepolisian, dari Direkturat Aserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kita berhasil melakukan pengungkapan dengan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka dengan inisial MHHS, itu 19 tahun, kita amankan di Kecamatan Margasi, Margasi, Kabupaten Bandung.